Halo guys, kali ini saya akan masak sambal ikan teri dan juga terong pipit Nah, bagaimana kakak seran seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sazali Nah, guys, kali ini saya akan masak ini adalah ikan teri, saya sudah bersihkan Dan seterusnya ini terong pipit atau tempat saya namanya juga rimbang Dan sambal seperti biasa ya, terdiri dari bawang merah, cabai merah besar dan juga tomat Oke, sekarang saya hidupkan api kompor ya Dan saya akan masukkan minyak, oke sekarang kita tunggu minyak sedikit panas ya Dan apinya ya, kalau boleh ya jangan terlalu besar dan cenderung sedang gitu ya Oke, nah kira-kira sudah cukup panas Saya mulai masukkan ikan teri Oke, saya sudah masukkan ikan teri dan biasanya ikan teri ini ya tidak menunggu waktu lama ya Karena juga ikan teri ini biasanya sudah kering Jadi masanya sebentar saja ya Saya ora-ari sebentar dan kemudian Kalau sudah tidak berbuyih lagi ya dan sudah diam Dan warnanya juga sudah sedikit berubah kegelapan gitu ya Dan artinya sudah cukup masa Oke, saya sudah tiriskan dan sekarang saya akan masak terong pipit Nah, terong pipit ini kalau tempat saya ya Di Sumatera Barat itu namanya rimbang Nah, seperti ini ya Dan saya tambah sedikit ya dengan kacang buncis Ini variasi saja ya Supaya kelihatan beda Nah, gitu kan Oke, saya sudah masukkan terong pipit Kita tunggu sebentar ya Ini juga tidak menunggu waktu lama ya Sebentar saja Dan ini biasanya dimakan mentah pun juga enak ya Biasanya untuk lalapan Dan ini sangat kaya dengan vitamin A Oke, saya ora-ari sebentar Dan kelihatan sudah pun berubah warna ya Nantinya saya akan tiriskan Dan ini terong pipit ini juga tidak beli ya Saya pumbut di sekitaran rumah Jadi, salah satu keuntungan ya Kalau kita tinggal di kampung ataupun di desa Banyak bahan-bahan atau sayur-sayuran di sekitaran kita Boleh dimasak Oke, kelihatan sudah pun berubah warna ya Dan saya akan tiriskan Ini sambal adalah sangat-sangat sederhana ya Mungkin bagi Anda yang tidak biasa masak Boleh dicoba sedikit-sedikit ya Seperti di video saya ya Ini sangat-sangat simple Dan ini juga Kalau kita mau belajar ya Seperti saya Belajar masak Juga Ya, sangat-sangat mudah Seperti di video ya Dan bahan-bahannya digunakan adalah Bahan-bahan yang ada di sekitaran kita Jadi mudah saja ya Semua bahan-bahan pun mudah didapat Oke, sekarang saya sudah masukkan Cabai Yang kita akan masak sambal ya Cabai ini biasa ya Terdiri dari bawang merah Kemudian cabai merah besar Dan tomat merah Saya haluskan ya Haluskan dengan tangan Tapi tidak terlalu halus Nah, ikut selera masing-masing juga ya Mungkin juga Anda ya Suka yang lebih halus gitu ya Itu pun boleh juga Terserah ya Di blender ataupun bagaimana Oke Kita orak-orak sebentar ya Kita tunggu Sehingga Sudah pun layu gitu ya Kira-kira ya Sudah berubah warna Nanti saya akan masukkan Sedikit garam Dan juga sedikit micin Dan seperti di video-video saya sebelumnya juga ya Sambal Seperti biasa ya Saya masak sambal itu Sangat-sangat Simple Oke, sekarang saya sudah masukkan Sedikit garam Dan sedikit micin Seterusnya Saya akan masukkan Semua bahan-bahan yang saya sudah goreng Sebentar tadi ya Dan ini kita orak-arik sebentar Setelah itu ya Oke, jadi deh Dan ini sangat-sangat Simple Boleh dicoba di rumah ya Bagi yang terinspirasi Nah, ini di akhir video Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung Jika Anda suka dengan channel saya Suka dengan video-video saya Mohon dukungnya ya Subscribe Like, komen, dan juga share Dan jumpa lagi ya Di video-video seterusnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax